Wali kota Jakarta Barat, Joko Ramadhan dan asisten perekonomian dan administrasi kota Jakarta secara simbolis memakaikan sebuah rompi dan topi serta menyerahkan replika SIM kepada salah seorang perwakilan tukang ojek. Seremoni ini merupakan bagian dari acara pemberian seribu SIM gratis bagi para pengojek yang beroperasi di sekitar kota Jakarta, Tanggerang dan Bekasi. Sebelumnya itu orang tenang, belum punya SIM Pak. Wajah tenangnya takut di jalan, takut di tilang. Jadi nggak aman juga, tengok-tengok-tengok. Kiri-kanan lihat polisi takut. Di samping SIM, para tukang ojek ini juga mendapatkan helm dan jaket. Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan, acara yang diprakarsai oleh salah satu perusahaan swasta ini merupakan salah satu bentuk CSR atau corporate social responsibility mereka kepada tukang ojek yang telah mengambil peranan penting dalam kelangsungan bisnis mereka. Salah satunya adalah memang orang-orang terdekat kami adalah tukang ojek dimana seperti kita ketahui bahwa Alfamat di mana-mana kan ada dan sementara konsumen kami yang menuju ke Alfamat itu membutuhkan transportasi dan mereka lah yang memang membawa tukang ojek ini lah yang membawa mereka ke toko kami untuk berbelanja. Itu sangat berperan sekali kepada Alfamat sendiri. Ojek merupakan salah satu model transportasi yang banyak diminati oleh warga Jakarta. Serta pertumbuhannya semakin menjamur seiring terpaan krisis ekonomi global beberapa tahun lalu. Namun hingga kini, pemerintah Indonesia masih enggan melegalkan keberadaan ojek sebagai transportasi umum. Penyebabnya, antara lain karena kendaraan ini masih dinilai labil dan membahayakan keselamatan. Pemerintah Indonesia hingga kini masih belum mempublikasikan pelarangan terhadap ojek. Sunardi, NTD, Jakarta